Hibur suster aku dong, hibur suster aku ya Kayak jadi ibu-ibu kayak nenek-nenek Nah iya jadi nenek-nenek, bener makanya jadi nenek-nenek di Lenong tuh jadi ibu-ibu monster Tapi kamu seneng kan? Seneng banget Ih kamu jangan begitu Emang sama? Beda kurang, kurang nyambut Kurang ketawi, kurang ketawi Ayo satu, ayo satu Eh Umi behave Karena kalo kamu nikah, bener-bener prioritas kamu suami dan anak Suami, anak, suami, anak, suami Gak tau ya beda-beda ya Kalo aku tuh tipe yang kalo udah nikah, bener-bener prioritasnya yang mereka Jadi bingung gak sih kita harus ikutin suami atau tetep kemauan kita Jadi kayaknya kita ikut suami Tapi kebiasaan, jadi kebiasaan Apa tetep gak suka? Tetep gak suka? Emang ibu aja, apa namanya gak mau kalah dari saya Kemarin saya beli emas, ibu beli emas Saya kemarin punya suami, ibu punya suami lagi Jadi ternyata suster aku itu sangat ngefans banget sama kamu Ya Allah Tepuk tangan untuk suster dan Umi Ya Apa yang suster senangi dari Umi? Yang lenongnya gitu Lucu Coba dong, ini kan ketemu langsung nih Coba dong hibur Hibur suster aku dong Hibur suster aku ya Kayak jadi ibu-ibu Kayak nenek-nenek Nah iya jadi nenek-nenek Bener, makanya jadi nenek-nenek Dilenong tuh jadi ibu-ibu monster Mereka mau seneng kan? Seneng banget Karena itu, karena aku ngehibur orang Keren Tapi emang aslinya beda banget sih sama Maksudnya yang di vlog sama yang di lenong beda banget Saat ini dia wise banget Kayak Apa ya Terlalu cantik Terlalu 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 cantik Yang Westlife aku bisa ngikutin Iya Ayo Gitu contoh ini tinggal Lucu-lucuannya Boleh Oke silahkan Gimana? Kalo fansnya biasanya tau Apa kelakuan-kelakuan Kalo ibu-ibu cirasnya kan marah-marah Ayo coba Ayo coba Cita aku anaknya Cita aku anaknya Marahin Cita aku anaknya Action Eh kamu jangan begitu Emang sama? Beda kurang Kurang nyabut Kurang ketawi Kurang ketawi Oh emang aslinya sudah orang mana? Orang Sunda Oh iya menyelembut ya Menyelembut Menyelembut Betawi tuh Enggak gini aja Acting Acting yang marah Bahasa Betawi Bahasa Sunda Oh iya boleh Camera roll Action Ibu tuh gimana sih ah? Kemarin kak tanya kagak mau ikutan Arisan Sekarang sosok ada ikut-ikut Arisan Eh bilang aja Gak mau kalah dari saya Iya Sunda Kamar ini abitnya dong kak Tapi kita kenang kita ayah kemana Yah saya disini-sini aja Nggak Mau kemana? Emang ibu aja Apa namanya? Gak mau kalah dari saya Kemarin saya beli emas Ibu beli emas Saya kemarin punya suami Ibu punya suami lagi Hiiii Betul Emang bener ya? Emang bener ya? Sekarang Sekarang Pokoknya begitu deh Kalo Betawi mah Oke Eh tapi kan tadi aku cerita-cerita Ternyata Umi ini anak ketujuh dari tujuh bersaudara Dan ternyata Umi ini katanya dia gak suka berada di keramaian Karena aku takut Aku bener-bener takut Gak tau ya Kenapa kayak aku ke mall Atau aku ke tempat kopi yang bener-bener rame Aku takut diliatin Takut dimintain foto? Enggak Kalo dimintain foto aku gak patah banget Aku bener-bener takut diliatin sama orang Sama lagi aku juga Sama ya aku Tapi kalo aku udah kenal itu oke Itu oke aku juga Tapi kalo orang baru agak Iya kalo di mall gitu Makanya aku gak pernah milih yang terlalu rame tempatnya Kalo makan Kalo apa Gitu kan Aku bener-bener takut diliatin Karena pernah ada Dulu tuh ngeliatin aku bener-bener sinis Kayak dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Antara dia kenal sama gak suka Kan beda Gitu kan kita gak tau ya Gitu Kalo suami Kalo pacar kamu sukanya Sama ya rame? Nah kalo aku sama suami Suami aku tuh sukanya rame Jadi kalo aku tuh Aku tipe orang kalo ke mall weekdays Iya Kalo suami aku wajib banget malam minggu Yang dimana kan tuh rame banget kan Rame banget kan Tempat makan harus yang rame Waiting list mulu tuh Harus Pun kalo misalnya aku Aku bilang aku gak mau cari tempat lain Dan itu tuh harus sampe yang Eh! Eh! Makan hp! Kaget! Kaget ya! Gapapa 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 ya nak Gapapa ya Jangan makan hp ontinya Makan ini aja Kasian hp ontinya basah Uuuu parah Jadi aku tuh sama suami aku Kalo mau jalan-jalan tuh Walaupun Walaupun sehari-harinya ada waktu luang ya Dia pasti ngajaknya harus weekend Jadi tuh harus yang tempat rame Harus yang tempatnya padet Baru dia mau ke tempat itu Karena mungkin sensasinya beda kali ya Iya dia mikirnya gitu Iya kayak Lebih ke keluargaannya dapet Terus sampe kalo aku bilang Tempat sepi aja Gak dapet vibesnya Hari libur kalo tempatnya sepi Dia bilang gitu Iya Jadi bingung gak sih Kita harus ikutin suami Atau tetep rumah kita Jadi aku ikut suami Tapi kebiasaan Jadi kebiasaan Enggak? Tetep gak suka Oh tetep gak suka Kalo gak itu karena Takut juga Iya Gak nyaman Aku tuh kalo tempat rame Terus diliatin Bahkan sedikit Sedikit aja Aku kadang suka gak nyaman Iya Karena suka gak nyaman Iya Kecuala kalo tempatnya orang kenal Aku bisa Gitu sih Gitu sih Aku juga Terus katanya Umi ini kalo misalnya Ulam tahun Harus banget undangannya Hanya keluarga Iya Bahkan aku nikah pun Pengen sangat amat intimate Dan gak mau di gedung Iya kenapa? Apakah kamu tidak punya temen? Kalau temen Berkualitas ya Iya Karena udah makin tua kali ya Bener Masih dua dua Kalo dimana? Dua dua Iya apalagi kita Yang mau kepala tiga Masih kayak ngerasa Temen kayaknya harus bisa dipilih juga Bener Oh temen yang maksudnya Sahabat ya Yang bisa diajak cerita Betul Diajak tukar pikiran Kalo temen mah emang harus dibanyakin Karena kan buat relasi Bener Buat kerjaan juga kan Bisa didantu sama temen Bener Kadang orang tuh Makin kita dewasa Temen tuh mengerucut gitu sih Iya Dan makin keliatan kan Sifat-sifatnya Terus makin Kita juga Tambah dewasa Lebih tau Mana yang harus kita Iya Cuma kayak mana sekadar temen yang Oh iya Iya Hihihi Terus sama yang Aku lagi sedih banget Tapi dia gak ngejudge kita sama sekali Kan itu Bener-bener Bener sih Temen itu gunanya Nge-keep cerita-cerita kita Makanya aku lebih suka intimate wedding gitu Kalo Kak Ichis kan kemarin Aku nonton loh Pas Kak Ichis nikah loh Iya aku lupa ngundang Karena belum kenal Belum kenal Kenal Kan ketemunya waktu dulu banget Iya dong Itu juga beda lagi scene nya Gitu-gitu Terus abis itu Kalo kamu udah nikah Itu pasti langsung berubah lagi Bener-bener berubah 90 derajat Bunga 360 ya 90 derajat Oh iya Karena kalo kamu nikah Bener-bener prioritas kamu Suami dan anak Suami dan anak Gatau ya beda-beda ya Kalo aku tuh tipe yang Kalo udah nikah Bener-bener prioritasnya yang mereka Iya karena kan memang di islam pun juga Surganya kita tetep di suami Betuuu Jadi kalo misalnya Diajak nongkrong segala macem Itu tuh kalo misalnya gak ada Sengkut pautannya sama Hal-hal yang penting banget Atau bukan pekerjaan tuh Susah Apalagi ninggalin anak tuh susah banget Apalagi lagi bucin-bucinnya Siapanya Kak Ichis? Dua-duanya lagi bucin-bucinnya Kita lagi bucin Buktiin dong lagi bucin Oke habisnya kita mau main game Oke Kita mulai main game Terima kasih Sweet Udah capek Kamu Gatau mau ngomong apa Ini kayak seumuran ya kita ya Iya kan di atasnya Kamu 28 ya? Kamu yang 22 dong Ya gini aja Netizen yang komen Tapi kamu harus ikutin Ikutin Aku siapa mau Orang banyakan gula Tadi kesel kali ya gue Tadi kan kesinya anget Oh iya Musahin banget lu Musahin banget lu Kita capture ya Belum-belum Yang pertama kamu harus begini Hah? Hah? Ayo Satu Heheheh 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 Heheheh